Halo semuanya, apa kabar? Aku Mr. Andre, aku akan melanjutkan cerita dari Tang Wulin anak dari Tang San Benua Douluo, cerita kali ini soal ketegasan dan kejutan Ye Singlan saat melawan musuh bahkan mengejutkan istri ketua Akademi Serk Roh Kudus Douluo, dan inilah ceritanya. Meringkuk saat berbelok ke atas, bulu angsa bersentuhan dengan pedang Stargot Raksasa, itu menodai pedang dengan lapisan, lapisan kegelapan yang dalam, tetapi bulunya hancur juga. Kekuatan gelap di arena menjadi lebih tebal dan lebih kuat, dan bulu angsa yang kuat telah menguasai seluruh adegan, diperkuat oleh baju tempur pertempuran satu kata. Tatapan Mojue terbakar ke Ye Singlan di udara. Setiap upaya untuk berjuang sia, sia ketika berhadapan dengan kekuatan seperti itu. Pada titik inilah pedang Stargot yang besar di langit mengeluarkan lolongan tajam dan turun dengan tiba-tiba. Itu memecah lapisan bulu angsa saat berlari langsung ke Mojue. Pedang Raksasa itu adalah kekuatan tak kenal lelah yang tak tertahankan yang mengerikan untuk dilihat, ini memecah penghalang demi penghalang saat menembus masa bulu angsa dan jatuh dengan berani. Mojue juga kaget. Lawan itu sebenarnya mampu melanjutkan serangannya ke tubuh utamanya meskipun kekuatan mereka berbeda. Bintik cahaya bintang di ujung pedang semakin dekat dan semakin dekat tetapi terus, menerus diblokir oleh bulu angsa. Tampaknya pantulan pedang sepertinya sulit melacaknya. Namun, Mojue tidak bertindak sembarangan. Sayap di punggungnya mengepak sehingga dia bisa menarik diri menjauh dari pedang Stargot. Dia mengandalkan banyak bulu untuk menjaga dirinya bebas dari bahaya. Namun, masih ada kesenjangan antara kemampuan mereka, para siswa Akademi Shrek di antara hadirin membelalakan mata mereka dengan takjub, karena ini adalah kekuatan dari seorang master baju zirah pertempuran satu kata dengan satu set lengkap baju zirah. Refleksi Stargot Sword secara bertahap meredup dan menjadi lebih lambat di tengah-tengah bulu angsa. Sebanyak itu bertahan, pedang tidak bisa mempertahankan momentum ke depan. Sudah berakhir, pertandingan sudah berakhir. Mojue akhirnya tersenyum, itu mungkin bukan kemenangan yang menyenangkan, tapi dia tetap menang. Pada saat inilah titik cahaya bintang tiba, tiba mencerahkan dan menembus penghalang, sama seperti Mojue memastikan kemenangannya, cahaya bintang mencapai wajahnya. Bintik cahaya bintang itu tidak lari keluar dari dalam bulu angsa tetapi terwujud, membuat lintasan yang anggun di langit. Ia bosan melalui celah, celah di antara potongan, potongan bulu angsa yang melemah, bergerak melewatinya seperti hantu. Mojue hanya berhasil bereaksi terhadap situasi ketika itu sudah ada pada dirinya. Cahaya tumbuh dan berubah menjadi bentuk Yesinglan. Pedang Stargot telah menghilang di kejauhan, tapi yang baru muncul sebelum Mojue. Pedang itu menebas ke bawah dan menghantam armor bahunya. Armor Perang 1 kata bersinar cerah sebagai reaksi terhadap serangan liar Stargot Sword. Tidak peduli seberapa tajam pedangnya, itu tidak bisa menembus armor pertempuran tiga potong. Namun, kesadaran pedang tajam itu berhasil melonjak ke tubuh Mojue, menimbulkan dengusan rendah. Yesinglan tidak mengizinkannya bereaksi. Sosoknya melintas dan dia tiba di belakang Mojue. Pedang Stargot di tangannya tiba, tiba meledak. Cincin jiwanya yang kedua berkilauan ketika Stargotnet mekar dengan indah saat dia memindahkan tubuhnya ke pedang. Dalam waktu singkat, baju perang di tubuh Mojue bersinar terang saat dia menjerit. Namun, Stargotnet masih bersinar saat ia menyerang dengan kekuatan besar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan Hakim Tetuakai tidak berharap menyaksikan situasi yang begitu cepat berubah. Semua orang mengira pertandingan akan berakhir, namun itu berubah dalam sekejap. Stargotnet mengelilingi Mojue sementara zirah tempurnya yang terkepung bersinar terang. Bahkan dia merasa sok dan panik. Setiap kali dia akan melepaskan keterampilan jiwanya, kesadaran pedangnya yang menyengat menyerbu tubuhnya dari segala arah untuk mengganggunya dengan paksa. Armor perangnya kuat, tapi itu tidak terkalahkan. Meskipun itu mampu menjaga dari serangan jarak dekat, kesadaran pedang itu benar, benar terlalu kuat. Itu bahkan mempengaruhi keadaan pikirannya. Cincin jiwa ketiga berkilauan cerah saat pedang Stargot muncul sekali lagi. Kali ini, itu bermandikan cahaya keemasan. Tidak hanya menutupi Ye Singlan, itu juga tersebar di Mojue. Sebuah bola cahaya emas yang menusuk melonjak ke atas. Itu sudah melayang ke puncak arena sparing dalam sekejap dan membanting dengan ganas ke perisai pelindung. Seluruh perisai pelindung arena pertempuran menjadi cerah. Perisai itu dibuat untuk menahan bahkan pembangkit listrik delapan cincin dan di atasnya. Ketika pedang Stargot menghantam perisai, rasanya seperti bertabrakan dengan pita elastis raksasa. Kecepatannya meningkat secara eksponensial ketika memantul kembali dari perisai. Ledakan. Bola emas cahaya itu jatuh ke tanah dengan keras. Di permukaan lantai arena, lapisan celah muncul dengan cepat. Ketika kecerahan dan suara dampaknya perlahan, lahan memudar, sosok kedua kombatan menjadi terlihat. Ye Singlan berlutut di perut bagian bawah Mojue, tangannya menggenggam pedang Stargot dengan erat. Pedang telah memotong celah antara bahu dan dada Mojue, dan darah segar mengalir keluar dari luka. Tatapan Mojue tampak sedikit bingung, tapi Ye Singlan hanya menundukkan kepalanya dan tidak bergerak sama sekali. Ini, siapa yang bisa tahu bahwa saat terakhir pertandingan ini akan tiba, tiba menjadi sekuat ini. Siapa yang bisa meramalkan bahwa Master Baju Zira pertempuran satu kata seperti Mojue akan berakhir dalam situasi yang berbahaya. Tetua Kai dengan cepat mendekati keduanya, tetapi yang lain datang ke arena pada saat yang sama. Itu tidak lain adalah roh kudus Douluo Yali. Keduanya berdiri di depan dua gadis yang tetap berada di tengah panggung. Mojue masih sadar karena baju besi pertempuran membantunya menahan dampak. Tapi matanya liar karena ketakutan. Dia menatap Ye Singlan berlutut di atasnya, mata terpejam, tetapi masih dihuni oleh kesadaran pedang liar, dan dia tidak merasakan apapun selain kengerian. Itu menakutkan. Dia terlalu menakutkan. Pada saat terakhir ketika keduanya jatuh dari langit karena pedang Stargot, Mojue melihat mata Singlan penuh keganasan. Kegigihan biadab itu menyengat dalam ke dalam benaknya. Bahkan dengan peningkatan tiga potong baju zirah pertempuran paduan satu kataroh, itu tidak mungkin bagi Ye Singlan untuk menerobos menggunakan kekuatannya dalam keadaan normal. Namun, dia mengandalkan keturunan Stargot Sword dan bahkan menyerap rebound perisai untuk membuka celah di baju besi Mojue selama musim gugur mereka. Pedang Stargot dengan keras menusuk bahunya. Sensasi sedingin es mengisi Mojue dengan dingin, meskipun Ye Singlan tidak mampu melepaskan kesadaran pedang pada saat itu. Siapa gadis kecil yang ganas ini? Mojue benar, benar ngeri. Itu adalah ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia selalu menjadi bulan yang dikelilingi oleh banyak bintang di kelas tiga. Dia sudah menjadi master baju zirah pertempuran satu kata di usia yang sangat muda dan seorang calon siswa pengadilan batin Shrek Academy. Namun pada hari ini, dia merasakan perbedaan di antara mereka. Itu bukan masalah kemampuan tapi keinginan untuk bertarung. Tidak seperti lawannya, dia tidak memiliki keinginan untuk melawan apa yang seharusnya menjadi kerugian. Roh Kudus Douluo Yali memeluk Ye Singlan dari belakang dan mengangkatnya. Cahaya suci yang lembut meleleh ke dalam tubuhnya. Ye Singlan kelelahan. Pada saat, saat terakhir, dia telah membakar kekuatan jiwanya sepenuhnya. Dia telah bertahan dari serangan kegelapan dan gempa besar terakhir. Pada saat yang tepat, dia menggunakan kedua tangan dan baju zirah bahu kanannya untuk mendorong pedang Stargot. Itulah satu, satunya cara dia berhasil menembus armor Mojue. Mojue berdiri perlahan dari tanah dengan bantuan Tetuakai, tetapi tatapannya tetap tumpul seperti sebelumnya. Mojue berdiri perlahan dengan bantuan Tetuakai, tetapi ekspresinya masih kosong. Dia memenangkan pertandingan, ya. Tidak peduli seberapa kejam Ye Singlan, dia hanya bisa membuka sambungan antara baju besi Mojue dengan usaha keras tapi dia masih tidak mampu mengancam kehidupan Mojue. Jika dia mau, dia bisa mengubah air pasang di saat berikutnya ketika mereka berdua menyentuh tanah. Namun apakah dia benar, benar menang? Apakah itu kemenangan di hatinya? Kelas tiga kelas satu menang, Tetuakai mengumumkan dengan datar. Darah segar mengalir di bahu Mojue, dan tubuhnya bergoyang. Dia tidak pernah merasa kata, menang, begitu sinis sebelumnya. Dia bukan satu, satunya. Tidak ada sorakan yang bisa terdengar dari seluruh kerumunan kelas satu kelas tiga setelah kemenangan diumumkan. Cahaya suci berhamburan dan menyembuhkan tubuh Mojue. Dia berbalik perlahan dan berjalan menuruni panggung arena. Guru kelas satu kelas tiga, Song Lin Buru, buru tiba di sisi panggung. Baik dia maupun orang, orang kelas tiga bersorak setelah pengumuman kemenangan dan kekalahan. Mojue turun dan berdiri di depan Song Lin. Dia menatapnya ketika baju besi di tubuhnya perlahan ditarik. Bibirnya berubah menjadi senyuman yang bahkan tampak lebih mengerikan daripada wajah yang menangis. Guru Song, apakah aku menang? Begitu dia mengatakan ini, Mojue tiba, tiba pingsan dan tubuhnya lemas. Song Lin Buru, buru memegangnya, mendukungnya sehingga dia tidak akan jatuh. Ekspresi Song Lin sangat tidak menyenangkan. Sebagai seorang guru yang berpengalaman, dia mengerti bahwa sementara Mojue tidak kalah dalam pertandingan, hatinya telah dikalahkan. Keadaan pikirannya terpengaruh oleh serangan hebat itu, tetapi kerusakan hatinya adalah yang paling sulit disembuhkan. Song Lin takut bahwa Mojue tidak akan pernah bisa memasuki pelataran dalam Akademi Shrek jika ini dibiarkan tidak terselesaikan. Kelas 1 kelas 3 diam. Dari 3 pertandingan 1 lawan 1, mereka kalah 2 kali dan menang sekali. Satu, satunya kemenangan mereka adalah margin tersempit. Menilai oleh kondisi Mojue saat ini, tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam pertandingan grup nanti. Dia adalah master armor pertempuran satu kata. Namun dia tidak mampu mencapai hasil konklusif. Oke kita lanjutkan ke cerita berikutnya ya teman-teman. Ye Singlan berhasil membuat kejutan pada semua orang yang hadir part kompetisi untuk memperebutkan gelar monster Sri Lanka. Monster Shrek Academy. Metode pertempuran Ye Singlan mengejutkan seluruh kerumunan. Ini membuktikan bahwa seorang master jiwa biasa tidak sepenuhnya tidak berdaya ketika dihadapkan dengan seorang master armor pertempuran. Roh Suci Douluo secara pribadi mengambil Ye Singlan dari medan pertempuran untuk mengirimnya ke Tang Wulin dan yang lainnya. Dia tidak dalam bahaya apapun, tetapi tubuhnya telah overtakset dan perlu istirahat. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi nanti, jadi aku tidak membangunkannya. Dia gadis yang luar biasa, Yali mengungkapkan pujiannya yang tulus. Gu Yue dan Su Xiaoyan menerima Ye Singlan bersama. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mata semua orang terbakar dengan amukan api. Ye Singlan tidak kalah dalam pertandingan. Dia adalah pemenang sejati di hati mereka. Melalui tekat belaka, dia mengandalkan basis budidaya empat cincinnya untuk menangkis seorang master baju tempur pertempuran satu kata lima cincin. Jelas bahwa Mo Yue tidak mampu berpartisipasi dalam kompetisi nanti. Kita harus memenangkan pertandingan grup, Gumam Tang Wulin. Sebelum kompetisi dimulai, mereka tidak pernah berpikir bahwa tim sekutu kelas 1 dan 2 dapat mencapai kemenangan akhir. Namun, ketika Ye Singlan turun dari langit dan membanting Mo Yue ke tanah, menembus baju perangnya, semangat juang semua orang dinyalakan. Jadi bagaimana jika dia adalah master armor tempur satu kata? Siapa yang bilang kita tidak akan bisa mengalahkan orang seperti itu? Kami akan menang. Kemenangan akan menjadi milik kita. Petik 1 Tang Wulin dan Gu Yue saling menatap ketika Yuanen Ye Hui berjalan dari samping dengan tenang untuk menerima Ye Singlan. Ada suasana yang tak terkatakan muncul di antara mereka. Ekspresi semua orang hancur pada saat itu. Bagian kelas 1-kelas 1 di antara hadirin sama, sama sunyi saat ini. Mereka tidak bersorak karena kekalahan mereka tetapi kekalahan Ye Singlan bahkan lebih mengejutkan daripada dua kemenangan mereka sebelumnya. Rasanya seolah, olah darah mereka terbakar, terbakar dengan kemauan keras dan tak kenal menyerah untuk bertarung. Luo Guixing, Su Yu Cheng, Yang Nian Xia, dan Zheng Yiran duduk di barisan depan. Masing, masing dari mereka mengenakan ekspresi yang berbeda. Mereka telah berusaha keras untuk memperkuat tekad mereka selama ini dan telah berusaha keras untuk mengejar jejak di depan mereka. Namun, momen itu sebelumnya membuat mereka merasa seperti langkah yang mereka kejar tidak semakin dekat. Sebaliknya, jarak tumbuh lebih signifikan. Ye Singlan tidak terkalahkan di mata mereka, perbedaan ini perbedaan. Luo Guixing mengepalkan tinjunya tanpa sadar sampai kukunya benar, benar menembus daging lembut telapak tangannya. Wajah Su Yu Cheng berfluktuasi dengan keras karena matanya tidak pernah meninggalkan Ye Singlan sepanjang waktu. Mulai hari ini, dia adalah Dewi Aku, Gumam Su Yu Cheng dengan dingin. Kelompok itu memberinya pandangan sambilan, dia mengerutkan bibirnya, tetapi tatapannya terbakar. Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun fluktuasi emosional, hanya ada keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Melihat tubuh Ye Singlan, dia tahu apa nasibnya nantinya. Lalu bagaimana jika tubuhnya lemah, jadi bagaimana jika rojiwanya memiliki peringkat rendah, itu semua karena dia tidak berani mencoba, bagaimana seseorang bisa mencapai puncak dunia tanpa mengambil risiko? Bakat alami adalah satu hal, tidak memiliki batas adalah hal lain. Hanya orang yang benar, benar tidak terkendali yang bisa berdiri di puncak dunia. Tatapan Zheng Yiran sedikit redup. Dia selalu merasa menentang kelompok Tang Wulin, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia jauh di belakang mereka. Tatapan yang niansia sangat dalam. Dia tidak memandang Ye Singlan, tetapi pada orang yang berdiri di bawah panggung, jantung kelompok. Dia membusungkan dadanya saat tatapannya terbakar dengan nyala api yang menyilaukan. Pertempuran Ye Singlan tidak hanya menunjukkan kepada semua orang kekuatannya, tetapi juga kepercayaannya pada teman-temannya. Dia menggunakan tindakannya untuk menyalakan semangat semua orang sebelum menyerahkan sisanya kepada pemuda ini dan rekan satu timnya. Yang niansia jelas melihat Ye Singlan memiringkan kepalanya ke arah Tang Wulin sebelum dia pingsan, dia pasti akan memperhatikannya juga. Luar biasa, anak, anak muda hari ini benar, benar luar biasa, naga merah Douluo Feng Wuyu bergumam pada dirinya sendiri di mimbar. Pada kesempatan yang sangat langka ini, Zhuoshi tidak membantah kata, kata Feng Wuyu. Iya nih, gadis kecil itu bahkan lebih liar darimu saat itu. Aku harus mengakui bahwa kelas satu generasi ini benar, benar yang terkuat di abad ini. Gadis kecil ini tidak hanya liar, tetapi keganasannya diperlengkapi dengan taktik pertempurannya yang sempurna. Yang mungkin pada awalnya adalah untuk menyembunyikan keterampilan pedang Star God di detik terakhir. Jika aku tidak salah, serangan terakhir Star God Sword dengan pedang itu menggunakan Ghost Shadow membleksing trek Tangsek. Itu memang karena dia menutup jarak di antara mereka sehingga Master Armor tempur satu kata yang ahli dalam serangan jarak jauh mengambil begitu banyak kerusakan. Tidak hanya gadis kecil ini membingungkan musuh, dia bahkan menipu kita dalam sepersekian detik. Gadis yang galak dan cerdas tentu akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Aku pikir dia bisa menjadi salah satu kandidat untuk generasi baru Shrek 7 Monsters. Petik 2. Tetua Kai berdiri di atas panggung. Butuh waktu lama baginya untuk tenang juga. Kebanggaan melintas di matanya ketika semua siswa luar pengadilan dianggap murid-muridnya. Dia khawatir tentang momentum kelas 3 dalam pertandingan mendatang. Dua lawan dua, biarkan kontestan dari kedua belah pihak memasuki panggung. Tetua Kai berbicara dengan datar. Seorang anak laki, laki dan perempuan dikirim dari sisi kelas 1 sekolah dasar. Dua siswa dengan penampilan serupa 80% berdiri dan berbaris menuju panggung kompetisi secara serempak. Di sisi lain, Tang Wulin dan Gu Yue berjalan berdampingan dari tim aliansi kelas 1 dan 2. Mereka berjalan dengan langkah besar saat mereka naik ke panggung kompetisi. Pasangan siswa dari kelas 3 memancarkan aura kuat yang jelas, jelas mereka tekan. Tang Wulin dan Gu Yue sama, sama tenang, tapi itu adalah gunung berapi yang akan meletus. Kelas 3, Li Mengyang dan Li Mengtian Kelas 1-kelas 1, Tang Wulin dan Gu Yue. Kedua pihak memperkenalkan diri mereka sendiri, menyebabkan penonton akhirnya menjadi bersemangat sekali lagi. Itu adalah Li Mengyang dan Li Mengtian. Mereka kembar, kakak dan adik, jadi mereka memiliki pemahaman terbaik di antara mereka ketika datang ke kerja tim dan keterampilan fusi jiwa bela diri. Mereka adalah tulang punggung kelompok terkuat di kelas 3-kelas 1. Duo saudara laki, laki dan perempuan sama, sama tipe soul masters. Mereka dikenal sebagai yang tak terkalahkan dan sangat tajam. Tim sekutu mengirimkan siswa kelas 1 lagi. Gadis itu sebelumnya juga dari kelas 1, kan? Siswa kelas 1 dari angkatan ini sangat kuat. Sangat mengejutkan bahwa mereka juga mengirim siswa kelas 1 untuk 2 lawan 2 pertandingan. Petik 2 Aku yakin kamu tidak tahu ini. Tang Wulin itu sebenarnya adalah monitor kelas untuk kelas 1. Meskipun dia hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia adalah blacksmith peringkat 5. Meskipun memiliki begitu banyak jenius di kelas 1, mereka tampaknya sangat yakin akan kemampuannya. Gu Yue seharusnya menjadi asisten monitor kelas. Tetapi aku belum pernah mendengar tentang mereka yang terampil dalam pertandingan 2 lawan 2. Kami hanya akan menunggu dan melihat. Mereka mengatakan bahwa kelas 1 dan 2 pernah berkompetisi dalam kompetisi pertukaran tahun lalu tetapi siswa kelas 1 memenangkan kompetisi pada akhirnya. Petik 2 Itu tidak mungkin, Yuanen Yehui dari kelas 1 sangat kuat. Aku yakin tidak ada seorang pun dari kelas 3 yang cocok untuknya tanpa satu set baju perang satu kata. Apakah kamu berpikir bahwa siswa kelas 1 mampu mengalahkan mereka? Bagaimana itu tidak mungkin? Apakah kamu tidak melihat seberapa kuat Yesing Lan sebelumnya? Saudara dan saudari junior masa kini benar, benar tangguh. Jika kami tidak berusaha lebih keras, aku khawatir kami tidak akan menjadi lawan yang layak lagi bagi mereka. Kalau begitu, mari kita menonton kompetisi. Ini akan segera dimulai. Kekuatan mereka akan membuktikan segalanya. Ini adalah obrolan yang terjadi di bawah panggung. Di arena perdebatan, Tetua Kai tidak segera mengumumkan dimulainya kompetisi. Dia melihat kedua pihak secara bergantian, dan pandangannya tertuju pada sosok Gu Yue dan Tang Wulin untuk sementara waktu lebih lama sebelum dia meneriakkan pengumuman, biarkan pertandingan dimulai. Dua ledakan cahaya berapi intens melompat dari tubuh si kembar dalam sekejap setelah pengumuman. Tidak hanya itu, mereka mengayunkan tangan mereka secara bersamaan saat potongan baju perang terbang keluar dari cincin spasial mereka dan melekat pada tubuh mereka. Armor mereka berwarna merah menyala dengan pola api samar di permukaan. Masing-masing dari mereka memiliki lima potong baju besi termasuk sepasang sarung tangan dan Fambraces, Paul Drone dan Rere Braces, bersama dengan dukungan pinggang dan perang, Kilt. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.